Dengan antusias, pecinta buah durian memandati gelaran festival durian di Desa Purwosari, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Minggu Siang. Hanya dengan membayar tiket 25 ribu rupiah, pengunjung dapat makan buah durian sepuasnya. Durian yang disediakan adalah durian unggulan varietas lokal khas lereng perbukitan menoreh. Pihak penyelenggara menyediakan sebanyak 700 durian dalam festival ini. Dibagi dalam 4 sesi, pengunjung dibatasi untuk menghabiskan buah durian dalam waktu 1 jam setiap sesi. Banjirnya jumlah peserta mengakibatkan durian ludes dalam waktu setengah jam. Oke banget ya, masyarakat sekitar cukup khansus ya, terus perekonomian di sekitar sini juga menggeliat banyak pedagang-pedagang. Dan jadi tempat, apa ya, seharisata keluarga lainnya. Kalau rasanya durian disini gimana? Oh, keren banget. Ini yang baru mencintai aku, tapi udah wow gitu, gak ngerti yang lainnya. Pokoknya ini tempat. Dalam festival durian ini, ratusan warga mengarah gunungan durian sebagai bentuk syukur para petani atas pandan raya durian. Tahnya itu, melimpahnya pandan durian tahun ini juga diungkapkan warga dalam sebuah tari tani durian. Ya, paling tidak 50 persen menumpang masyarakat yang tidak punya durian bisa bekerja di yang punya durian itu. Yang punya bisa menerima hasilnya. Yang nantinya betul-betul masyarakat itu bisa merasakan hasil dari pertanian itu. Bagi yang tidak kebahagiaan, pengunjung tak perlu khawatir lantaran pihak penyelenggara telah menyediakan ratusan durian yang dijual dengan harga yang murah. Selain mengenalkan durian lokal unggulan khas Purwosari, festival ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian warga yang bergantung dari hasil pertanian durian. Widodo Setiawan melaporkan untuk NET.